Intro Hanya di era Anies Baswedan yang mahir berkata-kata dan memiliki banyak koneksi dengan banyak orang dengan mulutnya William Aditya Sarana pun jadi korban Korban karena apa? Karena dia jujur, transparan dan berani Seberapa lacurnya pemerintahan daerah kita saat ini Baru kali ini dengan telak kebenaran, keterbukaan anggaran dan kebaikan bisa diinjak-injak oleh pemangku kepentingan Warga Jakarta hidup seperti di era gelap ketika kitab suci belum diturunkan Sesuatu yang dinilai benar atau salah bukan lagi dilihat dari standar kebenaran Zaman kegelapan muncul Orang-orang sesukanya mendefinisikan benar atau salah dengan pandangan masing-masing Eksekutif, yudikatif, dan legislatif di Jakarta saat ini ramai-ramai menzalimi anak muda jujur itu William adalah korban dari zalimnya pendukung Anies Badan kehormatan DPR DDKI telah menyelesaikan pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran etika dari anggota Dewan Fraksi PSI William Aditya Sarana Hasil pengusutan itu memutuskan William bersalah Bersalah karena sudah membuat publik gaduh Gaduh kalau karena kebenaran itu adalah gaduh yang perlu Niscaya tidak bisa ditawar lagi Berbeda dengan gaduh karena video potongan singkat dari Ahok yang dianggap menista agama Itu video dipotong dan kebenaran dikurangi Sedangkan apa yang dikerjakan William adalah suatu hal yang nyata Apa yang diambil dan diviralkan William adalah sebuah data yang ia ambil dari website yang sebetulnya bisa diakses publik BK DPRD menjatuhkan fonis bersalah Lantaran William dianggap tidak ada urusannya dengan komisi pendidikan Maka dianggap tidak proporsional Kalau logikanya seperti itu Mau dibawa kemana bangsa ini? Setiap orang punya hak Apalagi William adalah anggota Dewan Koreksi itu jarang sekali datang dari dalam Agak sulit pengharapan komisi pendidikan untuk membongkarnya sendiri Iya, mungkin dianggap tidak proporsional Karena William bukan anggota komisi E dan tidak membidangi masalah pendidikan Toh, ada orang PSI kan yang di komisi E Bahkan wakil ketua komisi E adalah orang PSI Akhirnya, kami sepakat semua anggota BK itu Kalau toh dianggap sedikit ada kekeluaran yaitu kekeluaran kecil Karena dianggap tidak proporsional aja mungkin Laporan kami buat seperti itu Begitulah kata ketua BKDPRD Ahmad Nawawi Sebetulnya, siapa sih pelapor William? Ingatlah tampang-tampang pelapor William Coba cek ada yang familiar? Iya, Sugiyanto Itu adalah pendukung Anis semua Jadi, pelaporan ini berbau politis Sebenarnya begini Untuk melaporkan dari mereka-mereka yang merasa Anis disolimi itu ya sah-sah saja Negara demokrasi ya pasti ada kebebasan bahkan dari orang-orang culit tersebut Tidak ada yang salah dengan hal tersebut Namun, yang menjadi janggal, absurd, ganjil, dan ajaib Jika William pada akhirnya difonis bersalah sebagai anggota legislatif Jika ingin diperdebatkan, tentu kita akan tahu dengan kelogisan berfikir dan akal budi Bahwa William ini tidak bisa difonis bersalah Dalam fakta ini, kita melihat bahwa budaya asal Bapak Senang masih kuat bercokol di Indonesia Khususnya di Jakarta Jadi, kalau Bapak Anis tidak senang Maka orang itu mau sebaik apapun pasti akan disalahkan Kita tahu, Dewan Kehormatan DPR itu sudah punya jalinan relasi yang intim dengan DPRD dan eksekutif lama Dan ketika budaya ini didobrak oleh politisi muda Mereka gerah, beringsang, gelisah, dan was-was Apa yang menjadi reaksi mereka adalah menzelimi William Bagaimana mungkin orang jujur itu bisa dianggap bersalah? Di mana BK DPRD ketika Ahok membongkar anggaran-anggaran palsu yang senilai miliaran? Padahal saat itu, sudah jelas ada biaya-biaya yang tidak masuk akal yang diajukan oleh DPRD untuk mencairkan dan dieksekusi Di mana BK DPRD saat ada yang bikin anggaran USB, UPS, atau apapun lah dengan nilai fantastis? Sekarang masih santai-santai saja di DPRD, malah banyak omong pula Kita berharap agar orang-orang baik di DPRD bisa tetap bertahan dan menjadi orang yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk setia kepada sumpah rakyat Karena di era Anislah, kebenaran begitu dicemoh Sungguh tidak masuk akal Tapi kita percaya bahwa kebenaran pasti akan menang Soon and later Tapi kalau orang baik diam Maka kebenaran akan mencari jalannya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!